Halo semuanya selamat datang di aplikate youtube channel masih di seri untuk solidwork tutorial di pembuatan mini steam engine dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melakukan proses desain dari stand yang akan kita gunakan adalah dengan modelnya kurang lebih seperti ini seperti ini kurang lebihnya nantinya untuk prosesnya sendiri kita akan mulai dari proses pembuatan desain dari si bagian yang ada silindernya di sini terus kemudian kita nanti akan bikin untuk di bagian kakinya nah caranya gimana kita akan coba saksikan saja ya dengan video di video berikut ini selamat menikmati jadi kita mulai dari proses pembutuhan untuk si bagian silindernya seperti ini ya terus kemudian kita tinggal proses untuk di revolve boss nantinya prosesnya nanti berlanjut untuk kita langsung buat untuk proses di bagian kakinya jadi pada pada dasarnya untuk proses pembuatan kaki daripada si stand kali ini adalah kita membuat si modelnya itu dari samping ya jadi kita kita buatnya dari sampingnya terlebih dahulu kontur dari sampingnya terus kemudian dari kontur itu nantinya setelah kita buat menyesuaikan dengan si bentukan sketch yang ada disitu dengan gambarnya disitu kita nanti kita buat kemudian kita nanti akan kita coba untuk proses extrude dengan extrude yang lumayan cukup panjang seperti itu ya jadi nantinya ketika sudah di extrude cukup panjang seperti itu nantinya langkah selanjutnya adalah kita tinggal proses menentukan cutting atau proses kita potong dengan menggunakan kontur yang si kontur kontur dari sampingnya lagi jadi kayak kontur S seperti itu kita kita potong dari samping jadi disini proses sekarang ini kita adalah untuk proses pembuatan dari si kakinya disini untuk secara bulknya dulu atau secara pejalnya dulu baru nanti setelah ini kita akan coba untuk melakukan proses potong seperti itu nah kalau sudah selesai seperti ini proses kita extrude-nya ini extrude-nya ini boleh dengan ukuran berapapun ya jadi setelah di extrude dengan bentukan pejal seperti itu nantinya langkah selanjutnya adalah kita tinggal melakukan proses untuk proses untuk pemotongan jadi kita akan bikin sketch konturnya untuk kontur yang disampingnya disitu untuk kontur S seperti itu terus kemudian dari situ kita tinggal proses untuk cut extrude-nya seperti itu nah ini konsepnya kita tinggal ngambil sketch-nya seperti itu dengan ukuran-ukuran tentunya mengikuti dari gambar yang disediakan di dalam si solidbox nya tadinya juga seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan disini kalau dilihat secara proses cutting kayaknya ada sedikit permasalahan ada sedikit error saya coba melakukan dengan bentukan cutting seperti itu agak susah dilakukan jadi saya terpaksa melakukan proses pembuatan contour jadi ada dua contour yang saya bikin di bagian atas dan juga di bagian bawahnya jadi itu lebih mudah dalam proses cutting nah ini untuk proses cuttingnya kita pilihnya seperti ini oke seperti itu proses cuttingnya langkah selanjutnya kita tinggal nantinya kita tinggal mirror nantinya nanti setelah selesai ini nanti kita tinggal mirror cuman sebelum kita mirror kayaknya sebelum kita mirror kita nanti berikan informasi-informasi yang mendukung nantinya lainnya seperti untuk disini kita akan coba untuk proses pembuatan dari contour slotnya di samping seperti itu terus kemudian setelah contour slot kita buat nantinya kita akan dan juga buat untuk di bagian ketebalan dinding dalam daripada si silindernya jadi untuk sekarang ini kan kita buat untuk slotnya dulu dengan ukuran 15 dengan dari bawahnya itu 15 dan radiusnya 8 untuk slotnya disitu terus kemudian langkah selanjutnya kita tinggal proses untuk pembuatan dari si ketebalan dinding di bagian dalamnya disitu kita akan coba untuk menggunakan metode revolve cut ya jadi proses disini kita tinggal menentukan untuk ukuran-ukurannya saja satu kali proses nanti dia otomatis membuat untuk contour cutting secara lingkaran kurang lebih seperti itu nah ini pada dasarnya sudah selesai ya pada dasarnya seperti ini belum selesai sih tapi cuma nanti setelah ini prosesnya tinggal proses repetitif jadi tinggal kita bikin-bikin untuk informasi untuk lubang-lubangnya terus kemudian kita tinggal mirror aja seperti ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 oke proses disini kan terlihat si modelnya ini kan udah selesai ya jadi kita tinggal lakukan proses untuk pengen kita coba assembly jadi off the record tadi untuk proses sebelumnya itu sudah saya coba untuk gambar untuk komponen-komponen yang di pendukungnya cuman kalau terlihat disini kok kayaknya ada satu bagian yang aneh ya mungkin karena proses tadi masukin untuk si bagian apa namanya untuk mirrornya gitu ya ini saya coba untuk turunin untuk proses cutnya ini sampai ke bawah mirrornya ini bisa atau enggak ya ini saya coba dulu nah oke kurang lebih bisa seperti itu tinggal kita coba untuk nanti kita langsung save aja karena selanjutnya kita tinggal proses untuk pembuatan untuk si assembly nya ya ya prosesnya sendiri cukup sederhana jadi prosesnya cukup standar jadi kita tinggal melakukan proses untuk new assembly terus kemudian kita tinggal masukin untuk si komponennya jadi untuk komponen pertama disini ini adalah untuk yang standar tentunya untuk komponen yang pengen kita masukkan disini ini adalah komponen standar terus kemudian untuk komponen yang baru pertama kali dimasukkan atau komponen awalnya disini kita pengen masukinnya itu adalah dengan cara kita tinggal oke aja di halamannya disitu jadi dia nanti akan otomatis si partnya ini akan menempel di originnya si assembly kemudian langkah selanjutnya kita tinggal menentukan untuk komponen komponennya yang pengen kita masukkan satu persatu jadi disini kita mulai untuk dengan eh silindriker untuk lower silindernya ya seperti itu kemudian kita tinggal masukin aja komponennya untuk komponen kedua yang dimasukin itu bisa diletakkan dimanapun ya rekan-rekan sekalian jadi bisa diletakkan dimanapun terus kemudian nantinya kita tinggal lakukan proses untuk assembly jadi untuk proses assembly yang pertama disini kita tinggal bisa kita tinggal pilih aja dua komponennya dengan menggunakan control terus kita pilih assembly matnya apa atau bisa kita dengan menggunakan kemudian kita klik comment mat terus kemudian kita tinggal pilih dua komponen atau dua bagian yang pengen digabungkan kurang lebih seperti itu terus kemudian disini kita tinggal repetitive ya caranya bagian mana pengen dimasukkan kemana sorry bagian mana di pengen digabungkan dengan bagian yang mana kemudian oke dan segala macamnya kurang lebih seperti itu terus disini kita tinggal masukkan untuk komponen untuk yang keduanya jadi untuk yang di bagian silinder disini kita tinggal masukkan seperti itu kita tentunya kita letakkan dimanapun ya seperti itu terus kemudian kita tinggal proses untuk di assembly nah untuk proses assembly sendiri kurang lebih sama seperti tadi kita tinggal masuk ke menu mat terus kemudian kita tinggal tempelkan bagian mana akan nempel dengan bagian mana terus kemudian bidang mana nempel dengan bidang mana itu kita langsung saja proses seperti itu dan untuk si modelnya disini kan dia kayak eh posisinya kurang bener ya jadi kita ingin coba rotate gitu ya cuman kok kayaknya agak susah ya untuk proses rotetnya nah kita akan coba langsung saja untuk melakukan proses eh apa namanya dicoba langsung langsung untuk dipakai inmate apakah bisa atau nggak karena saya pengen posisinya untuk dibagian kepalanya disitu dia menghadapnya ke sebelah kiri bukan ke sebelah kanan disitu kita pengen mat antara bagian kepala itu dengan si eh plannya disitu terus kemudian kita tinggal berubah posisinya dan ternyata bisa nah dari sini kita tinggal lanjutkan proses untuk nge-assembly komponen-komponen berikutnya jadi kita tinggal masukkan komponen selanjutnya jadi untuk di bagian tarikan sudah lower ya jadi kita tinggal untuk masukkan untuk di bagian upper cylinder covernya kemudian kita tinggal open aja seperti itu terus kita tinggal proses masukin aja komponen-komponennya prosesnya kurang lebih sama seperti yang tadi kita setelah dimasukkan komponennya terus kita tinggal masuk ke menu matte untuk kita posisikan bagian mana nempel dengan bagian mana lubang mana satu sumbu dengan lubang yang bagian mana itu semuanya dilakukan secara berkali-kali jadi mungkin untuk rekan-rekan yang sudah pernah menggunakan soliwok sebelumnya hal ini adalah hal yang seringkali digunakan ya atau seringkali dipakai kurang lebih seperti itu Nah untuk yang di bagian depan di sini kita akan masukin komponennya kurang lebih nanti akan ada tiga komponen jadi untuk yang pertama ini untuk komponen yang kita masukkan untuk bagian depan ini adalah untuk yang platenya kurang lebih seperti itu caranya sama komponen dimasukin sembarang dulu di sembarang tempat terus kemudian kita tinggal tentukan bagian mana nempel dengan bagian mana atau face yang mana itu ditempelin dengan face yang mana kurang lebih seperti itu repetitif tentunya prosesnya tinggal di klik aja seperti itu dan ini ada sedikit kesalahan sedikit bagian atas kita pengen nempelinnya terus kemudian di bagian samping ditempelin kurang lebih seperti itu oke dan yang terakhir sebelum terakhir kita akan masukin untuk yang komponen selanjutnya ini adalah untuk yang komponen untuk di bagian depan dari si platenya disitu dan balik lagi caranya sama kita bagian mana ditempelin dengan bagian mana sorry face mana ditempelin dengan face yang mana sesuai dengan keinginan kita nempelnya kemana terus kemudian tinggal dilakukan secara berulang-ulang kurang lebih seperti itu dan ini prosesnya untuk di semua komponennya kurang lebih seperti itu dan nantinya terakhir kita masukkan untuk di bagian yang cover bagian depannya kurang lebih seperti itu cover terakhir untuk di bagian depan jadi kita tinggal pilih masukin caranya sekali lagi repetitif ya selalu berulang-ulang seperti itu komponen dimasukin ditaruh tempat yang dimana ditaruh tempat bebas terus kemudian kita pilih face nya terus kemudian kita pilih face nya lagi terus kemudian kita pilih face nya lagi kita pilih face nya lagi nanti secara otomatis solibo akan menentukan matte yang paling sesuai untuk si komponen ini yang mana kurang lebih seperti itu dan tentunya secara sub assembly disini sudah selesai dan langkah selanjutnya kita tinggal save untuk part ini ke dalam folder assembly yang sudah saya persiapkan dengan nama sub ac cylinder sub ac kurang lebih seperti itu dan sub assembly sorry sub ac untuk cylinder kurang lebih seperti itu kita tinggal save dan tentunya untuk video kali ini episode tiga kali ini untuk pembuatan mini steam engine itu sudah selesai dan sampai jumpa di video-video kami lainnya jangan lupa untuk share like dan juga subscribe video-video dari aplikasi Indonesia terima kasih terima kasih Terima kasih.